Intro Shalom Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Jumpa kita pada kesempatan ini Melalui renungan harian GKI Kuitang Hari ini Senin 23 Mei 2022 Bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini Terambil dari kitab Yesaya Yesaya pasal 6 ayat 8 Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku Maka sahutku ini aku utuslah aku Demikian firman Tuhan ini Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan Dan yang mengamalkannya dengan tekun dalam kehidupan sehari-hari Dari firman Tuhan ini Tema kita berbunyi Mencermati panggilan Tuhan Mencermati panggilan Tuhan Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Seorang pendeta Menceritakan Bagaimana dia Sungguh dipanggil Tuhan Menjadi seorang pendeta Sejak di bangku SMA Cita-citanya menjadi dokter Karena itu dia belajar sebaik-baiknya Dia sempat kuliah di fakultas kedokteran Namun Dua tahun Entah bagaimana Dia bosan Dan sangat tertarik Dengan teknik bangunan Dan karena keadaan orang tuanya memadai Dari segi finansial Maka dia kuliah di fakultas teknik Baru tahun pertama Dia merasa jenuh Tidak sesuai dengan yang dia pikirkan semula Maka dia berhenti kuliah Walaupun biaya tidak sedikit Untuk kuliahnya Di fakultas teknik itu Tidak dimanfaatkan lagi Tiba saatnya Dia berhenti Untuk berpikir matematis Dan Dia hendak kuliah Bidang hukum Itu sedikit Matematis Matematikanya Dalam pikiran yang tidak menentu itu Dia mendapat usul Untuk kuliah belajar Teologi Dia putuskan Untuk kuliah Di fakultas teologi Akhirnya Selesai Dan menjadi pendeta jemaat Dia mengatakan Saya menjadi pendeta Adalah panggilan Tuhan Dia dengan Gampang Menceritakan bagaimana Dia sudah menempuh Kuliah Kuliah Di fakultas Kedokteran Fakultas Teknik Dan akhirnya Dia selesai dengan Fakultas Teologi Dan menjadi Seorang pendeta Sehingga dia mengatakan Saya menjadi pendeta Ini adalah Panggilan Tuhan Sudara-sudari Yang dikasih Kristus Firman Tuhan Menjadi bahan renungan kita Ialah Panggilan Tuhan Kepada Yesaya Setelah Yesaya Memahami Kadaan dunia Yang dia hadapi Khususnya Kadaan umat Tuhan Yang disebut Kebun Anggur Tuhan Yang mengecewakan Selanjutnya Tuhan Membuka Kekudusan Tahtanya Di hadapan Yesaya Sehingga membuat Nabi Yesaya Menjerit Dan berkata Celaka aku Binasa aku Sebab Aku ini Seorang Najis Bibir Namun Mataku Telah melihat Sang Raja Yakni Tuhan Semesta Alam Pengalaman ini Tidak membuat Dia kehilangan Diri Tetapi Justru Menemukan Diri Untuk Suatu Rencana Dalam Keadaan Yang sangat Dibutuhkan Sudara-sudari Seperti Cerita pendeta Di atas tadi Dari segi Biaya Dan Kemampuan Dia Mampu Menyelesaikan Kuliah Kedokteran Atau Kuliah Teknik Tetapi Akhirnya Dia Selesai Fakultas Teologi Dan Menjadi Pendeta Dia Katakan Itulah Panggilan Tuhan Yesaya Merespon Panggilan Tuhan Dengan Baik Dan Benar Ini Aku Utuslah Aku Dari Situasi Yang Dihadapi Oleh Dunia Oleh Umat Tuhan Pada Saat itu Sudara-sudari Nabi-Nabi Dipanggil Dan Mempergumulkan Panggilan Itu Menjadi Renungan Kita Ialah Jawab Atas Panggilan Tuhan Yesaya Berkata Ini Aku Utuslah Aku Karena Situasi Umat Tuhan Pada saat itu Yang Sangat Membutuhkan Bimbingan Sangat Membutuhkan Kehadiran Nasihat-Nasihat Firman Tuhan Musa Dipanggil Dia Sempat Bertalih Namun Akhirnya Pergi Juga Musa Melaksanakan Perintah Tuhan Yunus Sempat Ingkar Dari Panggilan Tuhan Namun Akhirnya Pergi Juga Ke Niniwe Hosea Nabi Hosea Memenuhi Panggilan Tuhan Mengambil Perempuan Sundal Menjadi Istrinya Karena Itu Yang Disuruh Oleh Tuhan Diperintahkan Tuhan Secara Perasaan Mungkin Berat Hati Namun Dipenuhi Juga Oleh Hosea Demikian Juga Murid-murid Yesus Menyiapkan Diri Menjadi Murid Tuhan Sesuai Dengan Rencana Tuhan Yesus Selanjutnya Saudara-saudara Orang Orang Dipanggil Ini Semua Berjuang Membangun Diri Untuk Taat Dan Setia Atas Panggilan Itu Karena Ada Juga Panggilan Lalu Diselewengkan Lalu Tidak Setia Ada Yang Tidak Takut Tapi Semua Itu Dibuang Oleh Tuhan Saudara-saudari Kalau Kita Melihat Diri Kita Dalam Panggilan Tuhan Tentu Ada Waktu Dimana Tuhan Memanggil Kita Untuk Percaya Dan Menerima Yesus Juru Selamat Itu Juga Panggilan Jawab Apa Yang Kita Berikan Demikian Juga Dari Kesaksian Banyak Orang Ada Yang Dipanggil Dengan Peristiwa Spektakuler Menurut Kesaksian Mereka Walau Secara Duniawi Panggilan Itu Beresiko Sangat Besar Misalnya Atas Panggilan Itu Dia Meninggalkan Iman Atau Agamanya Yang Lama Yang Dia Yakini Dia Tinggalkan Dengan Resiko Yang Sangat Besar Walaupun Sebagian Kita Ada Yang Bersyukur Karena Lahir Dari Keluarga Kristen Begitulah Panggilan Tuhan Bagi Setiap Pribadi Demikianlah Kita Harus Mencermati Panggilan Tuhan Bagi Pribadi Kita Sudara Sudari Mari kita Aplikasikan Renungan Ini Dengan Pokok-pokok Berikut Pertama Pernahkah Anda Merasa Terpanggil Oleh Tuhan Untuk Suatu Kegiatan Di Jemaat Anda Merasa Terpanggil Pernah Yang Kedua Nabi Iremia Hendak Dibunuh Oleh Sidikia Raja Yehuda Pada Jamannya Dia Dimasukkan Kedalam Sungur Yang Tidak Berair Dalam Keadaan Sekarat Dia Diselamatkan Kita Bisa Lihat Di Iremia 38 Bagaimana Pendapat Anda Dengan Keadaan Nabi Tuhan Yang Menderita Seperti Ini Yang Ketiga Apa Yang Anda Lakukan Kalau Ingin Terlibat Memenuhi Panggilan Misalnya Sebagai Penatua Atau Kepengurusan Panitia Komisi Di Jemaat Anda Tetapi Belum Terpenuhi Anda Ingin Tapi Belum Terpenuhi Apa Yang Anda Lakukan Mari Kita Berdoa Terima Terima kasih Ya Tuhan Atas Panggilanmu Bagi kami Menjadi Anak Menjadi Murid Dan Menjadi Saksi Tuhan Atas Karya Keselamatan Yang Telah Diperjuangkan Oleh Tuhan Yesus Kristus Berbagai Bidang Dan Tempat Kami Untuk Memenuhi Panggilan Tuhan Sesuai Talenta Yang Tuhan Karuniakan Bagi kami Tanggungjawab Kami Begitu Besar Untuk Setia Dan Taat Atas Panggilan Tuhan Roh Kudus Menolong Kami Agar Kerajaan Allah Makin Nyata Dalam Hidup Kami Baik Pribadi Maupun Bersama Sebagai Gereja Tuhan Inilah Doa Kami Dalam Nama Yesus Amin So Nama Sat ¿ Kami Hal Kami 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 Kami